Saudara dalam rangka peningkatan kapasitas masyarakat usaha ekonomi produktif bersama kelompok wanita tani KWT Migunani Pakebinangun Sleman mengadakan pelatihan-pelatihan yang dapat meningkatkan keterampilan dan kemandirian anggotanya. Salah satunya dengan memberikan pelatihan pembuatan produk kuliner berbahan baku aloe vera. Untuk terus mengembangkan usaha olahan aloe vera atau lidah buaya di kawasan Pakem Sleman, kelompok wanita tani KWT Migunani Pakembinangun Sleman terus berinovasi menciptakan dan mengembangkan produk-produk olahan baru dari bahan baku lidah buaya ini. Salah satunya dengan melakukan pelatihan pengembangan pembuatan produk olahan berbahan baku aloe vera. Dengan dukungan pemerintah setempat, kegiatan yang menghadirkan trainer wirausaha dari Omah Workshop, Ma'e Eti, para ibu ini mendapatkan pelatihan pembuatan produk olahan lidah buaya yang bernilai ekonomis seperti kerumpuk aloe vera, yupi, dan rol, serta sabun cuci berbahan aloe vera. Tujuannya untuk meningkatkan keilmuan ya untuk ibu-ibu peserta KWT Migunani memberikan edukasi tentang budidaya aloe vera dan beberapa varian olahan aloe vera untuk meningkatkan pendapatan keluarga. Di KWT Lestari, itu sempalannya dari anggotanya dari KWT Migunani, kita bergerak di olahan lidah buaya dan budidaya. Kami bikin minuman, dawet, nata, untuk menambah produk lain. Ada yang sebagian kita belum bisa, jadi kita diajari. Misalnya yang sabun-sabun, kita belum bisa. Bahwa aloe vera ini sangat luar biasa, perkembangannya di wilayah Pak Kembinangun, khususnya yang berpusat di Dusun Tegal Sari ini, semua rumah sudah punya dan sudah bisa menjual dari bentuk basah, memetik daunnya maupun sudah dibentuk produk-produk yang ada di Tegal Sari ini. Apalagi untuk pelatihan ini, semoga kedepannya lebih maju, lebih memberikan hasil, memberikan semangat lagi untuk pengelolaan aloe veranya. Tanaman aloe vera banyak dibudidayakan masyarakat Pak Kembinangun, Sleman di setiap rumah. Dengan sentuhan yang tepat, lidah buaya dapat memberi nilai tambah bagi masyarakat, membuka lapangan pekerjaan baru dan memberikan kontribusi dalam peningkatan ekonomi keluarga. Kegiatan pelatihan pembuatan produk inovasi ini sangat bermanfaat dalam meningkatkan keterampilan dan kemandirian anggota KWT, sehingga nantinya para anggota KWT dapat menciptakan usaha produktif dalam lingkup rumah tangga yang dapat menambah penghasilan.